Pemerintah India mengalami desakan untuk memperlakukan pembatasan nasional berskala besar karena lonjakan kasus COVID-19 yang drastis. Para ahli medis, pemimpin oposisi, dan juga hakim Mahkamah Agung India menyerukan pembatasan nasional atau lockdown karena menilai aturan tambal sulam di India tidak akan cukup menekan peningkatan infeksi COVID-19. Banyak pasien menunggu di luar rumah sakit untuk menerima perawatan. Ada pula tenaga medis yang protes karena para dokter menolak untuk bertugas. Kementerian Kesehatan juga mengungkap lambannya pengalokasian bantuan yang dikirim negara-negara lainnya. Padahal bantuan itu sudah datang sejak 27 April lalu. Per hari Jumat kemarin, India mencatatkan ada 414 ribu lebih kasus baru dengan jumlah kematian baru mencapai 3.915 orang dalam satu hari. Penasihat ilmiah India mengatakan ada beberapa wilayah yang status daruratnya sangat memprihatinkan. Jumat ini ada beberapa atau mungkin yang memenai pada patientnya. Jumat pada treneranya berhambil. Kesehatan akan dikirimkan. Keses akan dikirimkan. Dan ada beberapa wilayah yang dikirimkan. 属a akan dikirimkan kemasi yang dikirimkan. Dan itu akan dikirimkan kemasingan dan morta. Jadi kita harus berhati-hati dan pastikan kita mengambil langkah-langkah untuk mengurangkannya dari tingkat ke tingkat yang sulit untuk mengurangkan. Lonjakan kasus COVID-19 di India membuat hampir 10 negara bagian dan wilayah-wilayah India memberlakukan lockdown atau sejumlah pembatasan wilayah. Karantina atau karena salah satu wilayah yang diberlakukan lockdown kini terpantau sepi. Mulai dari gedung pemerintahan, pelayanan publik hingga toko dikabarkan tutup. Lockdown berlaku di Karantaka selama dua minggu ke depan. Wujudakan ini diambil pada tingkat lokal karena pemerintah federal masih anggan memperlakukan lockdown nasional. Meski sejumlah wilayah sudah masuk ke masa lockdown, rumah sakit di India masih kewalahan menerima pasien COVID-19. Di kawasan Odisha, ambulans rumah sakit tak pernah berhenti menjemput pasien COVID-19 untuk menjalani perawatan. Kamis kemarin saudara bahkan India melaporkan ada 412 ribu kasus infeksi COVID-19 baru dan hampir ada 4 ribu kematian dalam 24 jam.